Kabar perceraian Song Hye Kyo dan Song Jong Ki sempat menghebohkan publik pertengahan tahun lalu. Apalagi pernikahan pasangan artis ternama Korea ini belum sampai dua tahun. Kemistri yang luar biasa di antara Song Jong Ki dan Song Hye Kyo rupanya tak hanya sekadar di drama Descendants of the Sun, tapi juga di dunia nyata. Song Jong Ki dan Song Hye Kyo bercerai pada bulan Juli tahun 2019 dengan alasan ketidakcocokan. Penggemar pun dibuat kecewa dengan alasan perceraian yang menurut mereka tidak masuk akal. Sejak saat itu, banyak netizen yang mencoba mencari tahu tentang masalah yang menimpa rumah tangga Song Hye Kyo dan Song Jong Ki. Sebelum bercerai, Song Hye Kyo bahkan sempat beberapa kali dikabarkan hamil. Pada Desember tahun 2017, Song Jong Ki kepergok di bandara Hong Kong sedang memegang sebuah buku yang menampilkan kata bayi di sampulnya. Saat itu ia tengah menjadi pembawa acara Mnet Asian Music Award 2017 di Hong Kong. Momen yang tertangkap kamera itu membuat netizen berpikir jika saat itu Song Jong Ki hendak membelikan buku tentang kehamilan untuk Song Hye Kyo. Song Hye Kyo memang awalnya disinyalir akan ikut bergabung dengan Song Jong Ki di Hong Kong. Menurut media Korea, Song Jong Ki pergi ke toko buku Eslite di Kaoswe Bay dan kemudian muncul dengan membawa buku tentang bayi. Media Korea menindaklanjuti laporan mengatakan bahwa buku itu sebenarnya adalah sampul kartu yang diberikan penggemar. Sekian dulu video dari Aljib Channel, nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe See You. Sampai jumpa di video selanjutnya.